Kondisi terkini di wilayah kecepatan Pontianak Selatan ini seperti apa nih Pak? Baik selamat sore saya dan Ramil Pontianak Selatan Di mana wilayah kami ada Pontianak Selatan dan Tenggara Saat ini di awal bulan Agustus ini sudah terjadi dua tempat di TAP Yang pertama di Jalan Purnama 2 Gang Sejahtera Yang satu lagi di Purnama Ujung Di mana yang di Purnama Ujung ini lahan yang terbakar cukup-cukup luas Tetapi sumber air sama sekali tidak ada Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa Untuk yang di Purnama 2 Jalan Sejahtera Sudah kami padamkan dengan menggunakan sisa-sisa air yang ada di panik Pak berarti kendala kita saat ini disini memang sumber air Pak yang tidak ada Pak ya? Betul Karena faktor utama untuk padamkan ini air Dan biasanya masyarakat warga yang tidak berlangsung jawab ini Membakar hutan di musim-musim kemarau ini Dan kami sudah berusaha tadi berkomunikasi dengan pihak Kecamatan Pontianak Selatan Untuk dapatnya mungkin dukungan alat berat atau eskavator untuk mendalamkan parit Sehingga apabila terjadi kebakaran lahan atau hutan Parit-parit yang sudah didalamkan menjadi embung-embung untuk sumber air untuk kita melaksana pemadaman Pak kalau misalkan untuk perkiraan Pak di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan sendiri Pak Dan Tenggara itu sudah berapa sih Pak? Lahan yang terbakar itu berapa hektare Pak kira-kira Pak ya? Kalau yang di Purnama ini sekitar 2 hektare Kemarin yang sebelum bulan Agustus ini Bulan Juli itu sekitar 2-3 hektare yang terbakar Dan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan Baik dari BBBD Nasional kemudian BBBD Daerah TNI Polri maupun masyarakat Saat ini kita sebetulnya sudah ada Satgas Yang dimana Satgas ini berada di kelurahan atau desa-desa yang rawan dengan kebakaran Untuk Kekoramil Pontianak Selatan sendiri kami ada 2 tim Satgas Yang satu kami tempatkan di kelurahan Paritokaya Karena dimana Paritokaya ini wilayah selatan yang sering terjadi kebakaran asal Kemudian satu lagi kami tempatkan di Bansir Darat Di sana 1 tim juga 9 orang-9 orang Jadi kita 18 orang Sebetulnya Satgas yang saat ini yang terbentuk ini Lebih cenderung ke pencegahan Tapi karena mungkin keterbatasan kami Sehingga pada saat kami sedang melaksanakan pemadaman Di tempat lain terjadi Ternyata ada mungkin masyarakat yang tidak tahu jawab Membakar udang Membakar udang